Uluran tangan yang diberikan oleh Relawan Seci mendatangkan berkah tersendiri bagi penerimanya. Hal ini menghasilkan rantai cinta kasih yang indah dan menciptakan kehidupan yang semakin penuh cinta dan damai. Relawan Seci Bandung menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 100 kg beras dan 72 paket bantuan cinta kasih sebagai upaya untuk meringankan penderitaan para korban bencana longsor yang tengah melanda Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Bencana longsor yang melanda mengakibatkan sebanyak dua rumah tertimbun longsoran tanah dan ratusan warga harus diungsikan ke pos pengungsian SD Karya Mekar II guna menghindari longsor susulan. Ya kita dengan melihat tadi ke lokasi kemudian lihat pengungsian begitu banyak ibu-ibu dan anak-anak ya yang mungkin tidak bisa tinggal lagi di rumahnya kita merasa tersentuh juga ya. Jadi nggak sia-sia kita datang dari Bandung jauh jauh sini untuk membawa sedikit bantuan bahwa mereka mudah-mudahan saja mereka bisa sabar dan bisa menerima apa yang kita bawa ke sini. Para penerima bantuan bencana beserta pihak pemerintahan setempat merasa bahagia dan bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh para relawan seci beserta pendampingan dan dukungan moral kepada para pengungsi yang tengah berduka di tengah bencana. Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada Yayasan Buda Suci Bandung khususnya atas bantuan yang diberikan kepada warga kami, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu karena ini ada bencana longsor yang sampai hari ini pun terus-menerus terjadi longsorannya. Saya sangat mengapresiasi karena Yayasan Buda Suci ini Yayasan Kemanusiaan yang apabila kita calling untuk minta bantuan dengan gerak cepat sehari atau dua hari langsung bisa ke lapangan langsung. Diharapkan kontribusi yang diberikan oleh para relawan seci menjadi buah kebaikan dan keperdulian yang mendatangkan berkah terkhusus bagi para korban bencana. Tim Liputan, Seci Bandung.